Persib Bandung Pelatih Persib Kediri Divaldo Alvis memberikan pujian setinggi langit untuk Persib Bandung. Pujian tersebut dilontarkan Divaldo Alvis tepat sebelum laga melawan Persib Bandung. Bahkan pelatih asal Portugal itu menilai Persib Bandung seperti Barcelona. Divaldo Alvis tak menjelaskan secara detail terkait penilainnya itu. Namun bila melihat catatan Persib Bandung sejauh ini, pernyataan Divaldo Alvis tidak berlebihan. Seperti yang diketahui, performa Maung Bandung langsung melejit setelah ditangani Luis Mila. Sempat berada di urutan ke-14 di klasemen, Persib Bandung kini berhasil merangsak ke peringkat kedua. Bahkan pelungan juara Persib Bandung untuk meraih juara masih terbuka. Ciro Alvis DKK sementara mengumpulkan 52 poin. Poin tersebut terpaut 10 angka dari PSM Makassar yang berada di puncak. Dengan mempunyai 8 laga sisa, Persib Bandung bisa saja mengejar PSM Makassar. Meski memiliki catatan impresif, Divaldo Alvis menegaskan Persib Kediri tak akan menyerah di hadapan Persib Bandung. Pelatih berusia 44 tahun mengaku berniat untuk mencuri poin dari Persib Bandung. Lebih lanjut, Persib Kediri memang membutuhkan poin agar bisa mengamankan diri. Pasalnya, tim berjuluk Macan Putih ini masih berputat di papan bawah klasemen yakni peringkat ke-16 dengan raihan 26 poin. Persib Kediri dalam kejaran Barito Putera yang berada di peringkat ke-17 dan hanya terpaut satu angka. Kita tahu Persib seperti Barcelona di sini. Kami mau kerja keras mencari satu atau kalau bisa tiga poin. Kami mau fight saja karena situasi kami dalam klasemen memang belum aman. Berarti kami mau fight, kata Divaldo Alvis, dari laman resmi Persib Bandung. Sementara itu, duel antara Persib Bandung versus Persib Kediri bakal terlaksana pada Rabu 8 Maret 2023. Pertandingan nantinya dihelat di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Luis Mila optimis anak asu nanti bisa memenangkan pertandingan nanti melawan Persib Kediri untuk memperkecil jarak antara pemuncak klasemen Briliga 1.